guys kembali lagi dengan gue channel fiski pernando kali ini kita akan membahas masalah pantai air manis entaman itu tidak ada mari kita lanjutkan ya kita akan menceritakan banyak teman saya ini bro ya bro menurut kamu bro pantai ini kenapa kisah namanya pantai air manis karena pada masa dulu ada sebuah ada sebuah kisah rakyat yang menceritakan maling kundang anak durhaka terus dikutuk menjadi batu oh jadi kan makanya dimana satu kali iya iya bro makasih bro iya bro kita akan menceritakan lagi kepada teman-teman yang di belakang ini walaupun makasih ya ya ada orang disini bro bro ya kalau gak salah bro ini pernah kan terjadi kisah maling kundang oke apa tuh katanya bro ya katanya akan konon ditanya dia durhaka kepada orang tuanya tuh batunya disana agak jauh disana ya ya terus akal ya mungkin gak mau ngakui orang tuanya tuh saya sih belum tahu ternyata ya aku aku muncul disini tapi bro ya 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 kita diputuk ternyata lagi eh kamu orang mana orang mana ayo 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 yang disana eh kamu kenapa ini kisahnya namanya pantai air manis kenapa ini kisahnya pantai air manis kenapa ini namanya kisahnya pantai air manis karena itu bro ah rius rius ah rius bro kalau gue tahu nih bro ini kan pernah terjadi kisah maling kundang boleh tahu apa kisah ini bro ini gak tahu lah bro kisah ini bro makasih bro ya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh